Hai, ketemu lagi dengan terjemahan yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan bahasa Inggris kelas 7, bab 7. Saya bangga Indonesia. Kita akan belajar menjelaskan atau menggambarkan orang, binatang, benda untuk menjadikan mereka terlihat, untuk menghargainya, mempromosi, dan mengkritisinya. Lanjut, kita akan bermain peran, bermain peran pembicara dalam percakapan tentang buku si Edo. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama dan mengucapkan kembali percakapan setelah guru mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan. Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan temui guru. Kita perbesar sedikit ya. Apakah kamu melihat buku catatan saya? Saya meletakkannya di atas meja saya, tetapi sekarang sudah tidak ada. Seperti apa bentuknya? Dia tebal. Memiliki cover atau sampul biru yang keras. Apakah memiliki pita pemisah berwarna merah jambu? Apakah ini? Tidak. Pitanya berwarna putih. Ada stiker di cover itu, di sampul. Stiker itu mengkilat, putih, dan bundar. Ada gambar orang hutan di sana. Harusnya yang di sebelah situ, yang di sana, di meja guru. Ya, kamu benar. Terima kasih. Selanjutnya, percakapan tentang rumah si Lina. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan secara seksama mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru. Kelimat per kelimat. Kedua, di dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan tersebut. Seperti biasa, mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Apakah mudah menemukan rumah kamu? Saya pikir mudah. Saya tinggal di rumah perkomplek perumahan yang masih baru. Sehingga seluruh rumah terlihat sama. Semuanya memiliki atap biru. Warna atapnya biru dan tanpa pagar. Rumahnya, seluruh rumah, putih dan abu-abu. Ada sebuah pohon di setiap rumah. Tetapi, kami memiliki dua pohon. Artinya, ada dua pohon di atas rumah tersebut. Di depan rumah. Salah satunya adalah pohon belimbing. Apakah dekat jembatan kecil di Jalan Teratai? Ya, rumah saya ada kirajinan tangan dari Tanah Toraja. Menggantung di depan pintu. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang sangat bagus. Tetapi, ketika pintunya terbuka, kita tidak bisa melihatnya, kan? Kita tidak bisa melihatnya dari jalan, kan? Nah, seperti itu, kan? Ini, ya. Kamu benar. Baiklah. Di depan rumah saya, ada sebuah batu besar. Anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Baiklah. Saya pasti akan menemukannya. Yang ketiga, kita akan bermain perang pembicara tentang sepasang sepatu. Seperti biasa, kita akan bekerja dalam kelompok. Kemudian, kita akan mendengarkan secara seksama dan mengulangi percakapan setelah diucapkan oleh guru. Kelimat per kelompok. Kelima, di dalam kelompok, kita akan bermain perang pembicara di percakapan. Kita akan mengucapkan, mengucapkan, mengucapkan kelimaannya keras, jelas dan benar. Saya pergi ke pasar. Di toko sepatu yang besar, dekat toko tukang gunting, saya melihat banyak sepatu yang bagus. Ses, saya yakin, kamu akan menyukainya. Benarkah? Sebenarnya, saya butuh sepatu plastik di musim hujan ini. Di sana juga ada sepatu plastik yang bagus. Warnanya berbeda-beda. Beber apa, ada lubang. Dan beber apa, ada gambar bunga di depannya. Dan sebagian lagi polos. Tanpa ada apapun di sana, di sepatu tersebut. Saya butuh sepatu dengan tali pengikat. Dan di depannya terbuka. Seperti sandal. Selalu, di depan itu selalu panas. Dan, jari kaki saya butuh udara untuk bernafas. Saya benar. Saya setuju. Saya melihat banyak sandal dengan tali pengikat. Maaf. Saya juga melihat banyak sandal dengan tali pengikat. Tumitnya rendah. Dan terlihat sangat nyaman ketika digunakan. Bagus. Saya akan ke sana besok. Terima kasih. Lanjut. Nah, kita akan bermain pembicara tentang The Shirt. Ini kalau di kita kaos oblong. Ya, kaos tanpa ada kerah bajunya. Tanpa kerah. Seperti tadi, kita akan bekerja dalam kelompok. Mendengarkan secara seksama. Dan mengulangi percakapan setelah guru. Kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok. Kita akan bermain pebicara dalam percakapan tersebut. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Saya akan ke Bali besok. Sendra mata apa yang kamu inginkan? Nah. Wah, terima kasih. Kamu sangat perhatian. Bagaimana jika kamu belikan untuk saya sebuah tesir atau kaos oblong? Bentuk apa tesirnya? Kaos oblongnya ya. Saya ingin kaos oblong berwarna putih. Dengan lengan pendek. Saya suka kaos oblong yang sporty dan kasual. Baiklah. Apakah yang polos? Tidak. Jangan yang polos. Saya ingin ada sebuah gambar kecil saja di depan. Gambarnya bisa gambar tentang Bali. Baiklah. Nah. Nah, ini mengoleksi informasi ya. Kita akan menyelesaikan atau menyelesaikan ya deskripsi tentang buku catatan si Edo. Rumah Silina dan sepatu di toko sepatu yang besar. Dan kaos oblong Tuan Gani inginkan dari Mr. Hidayat untuk dibelikan. Ini yang akan kita lakukan. Bekerja dalam kompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Artinya contohnya yang pertama ini ya. Yang si Edo. Kita akan menyalin dan mencatat di buku catatan kita. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata yang benar dari percakapan di atas. Ketiga, masing-masing kita akan menuliskan deskripsi yang lengkap di kertas lembar. Terakhir, di dalam kelompok kita akan mengucapkan seluruh deskripsi ke masing-masing teman secara oral. Nah, silakan pergunakan kamus, mengucapkan kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, untuk memudahkan, saya sudah buat dua window ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini 150 persen. Nah, sama ya. Sama. Jadi, untuk memudahkan, kita lihat yang Edo. Saya gandeng. Nah, ini. Ini mulai Edo menggambarkan bagaimana bentuk bukunya. Nah, tebal. Ya, ini dia. Blue hardcover. Nah, di sini dia. Memiliki pita pemisah berwarna putih. Nah, ini. Jadi, kamu harus pandai-pandai menggabungkan dari dua kalimat. White ribbon separator. Jadi, yang di sini kan dikatakan cuma white saja. Tetapi, ada ribbon separator. Sticker. Nah, ada sticker. Ini dia. Nah, itu dia yang contoh. Contohnya ya. Nah, kita mulai dalam percakapan tentang rumah si Lina. Nah, ini gambarannya disampaikan oleh Lina. Kita perkecil sedikit lagi. Biar tidak terpotong. Nah. Di mana rumah si Lina? Nah, ini. A new housing complex. Roof. Mana belum? The roof is blue. Jadi, di sini is ya. It has no... Nah, ini dia. Fence. Tidak ada pakar. It is... White and green. Ada putih dan abu-abu. Ada dua... Dua trees. In front of... It. Jadi, Di depan rumah si Lina ada dua... Batang pohon. One of them... Nah, ini one of them... Is... Nah, ini dia. Star... Star... Freed tree. It is near... Nah, ini dia. The small bridge... On jalan teratai. There... There... Has... A handicraft. Yang mana ya? Hanging... On... The front... Of the door. Ini di sini... Jawabannya ya. It is... It is... Nah... A triangle... With... Nah, ini jawabannya. Beautiful... Carving. Nah... There is a big stone. Nah, ini dia. There is a big stone. Nah... In front of... Lina's house. Ya. In front of... Jawabannya... Some children... Often... Sit... And... Play. Jadi... Di sini... Sit... Di sini... Play. Oke... Yang ketiga... Tentang sepatu... Nah... Ini ada apa? Toko sepatunya... Nah, ini ya... Barbar shop... Sell different model... Of... Hmm... Mana dia? Of... Of... Beautiful... Beautiful shoes... They're different... They're different... They're different... Ehm... Yeah... Plastic... Plastic... Of shoes... Oh, ini... Different colors... Ya... Of shoes... Some shoes... Have... Ini dia... Holes... Some shoes... Lagi... Ada... Flower... Ya... Have... Ini jawabannya... In... The... Front... Some shoes... R... Ini jawabannya... Nah... Ini... There are also shoes... With... With strap... Nah... And open... In... The front... Nah... Ini... And open... In... The front... Nah... Ini... Low heels... They... Have... Jawabannya... Ya... They have... Low heels... They... Look... Nah... Ini dia... Yang keempat... Mister Gani... Nah... Mana... Nah... Ini dia... Mister Gani... Ingin... Sebuah... White... Nia... Putih... With... Jawab di sini... With... Short sleeve-nya... It is... Sporty... Ya... Dan... Casual... Nah... Ini... Sporty... Casual... With... Dia... Ingin... Ini... A picture... Ya... A small picture... Small picture... Anything... About... About... Bali... Ya... Small picture... Anything... About... Bali... In... The Front... Ya... Itu dia... Jadi... Ini... Jawabannya... In... The Front... Jadi... Di depannya... Gambar kecil... Tentang Bali... Ya... Kecil saja... Yang diminta... Nah... Barangkali sekian dulu... Sampai di sini dulu ya... Mudah-mudahan bermanfaat... Sampai ketemu... Dan jangan lupa subscribe... Untuk... Pelajaran... Atau halaman-halaman buku ini... Di halaman berikutnya... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Magsire... Ho Minnesota... jeden... Tai... Ma... ...